Pemirsa, selamat datang di Michael Sanger Channel dengan berita-berita FC Barcelona terbaru dan terpercaya. Terima kasih buat semuanya yang telah mendukung channel ini. Jika Anda masih baru dan ingin berlangganan di channel ini, Anda cukup menekan subscribe sekaligus lonceng notifikasi agar Anda akan diberitahukan berita-berita terbaru selanjutnya. Selamat menyimak. Dilansir dari Polonet, laporan terakhir mengungkapkan kalau Borussia Dortmund hanya bersedia melepas Erling Haaland di angka 180 juta pounds. Mampu kabar seluruh membelinya di musim depan? Tentu saja harga yang dipatuk Dortmund bukanlah sebuah kejutan besar, apalagi jika melihat ketajaman Haaland dalam mencetak gol. Dalam 49 penampilannya di siti kompetisi, pria berkebangsaan Norwegia itu sanggup mencetak 49 gol buat dia borusan. Walaupun terpilang harganya sangatlah tinggi, Barcelona memiliki celah yang bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan Haaland pada musim panas ini. Seperti yang dikatakan oleh pengacara olahraga bernama Henrik Ripolli dengan webinar Institut Hukum Olahraga. Katanya itu layak ke Taripoli seperti yang dikutip dari Express. Salah satu caranya adalah dengan memberi bobot lebih pada variable transfer daripada biaya tetap. Itu bisa membantu sebab saat krisis virus corona berakhir, masalah likuiditas juga akan selesai dan dengan begitu dapat diasumsikan kapan variable ini harus dibayar. Itu sulit tapi bukan tidak mungkin, kami bisa melewatinya dengan cara menegosiasi utang serta kajisan pemain. Memang sulit, tetapi kenapa tidak saya melihat ini mungkin terjadi, katanya lagi. Pemirsa kita lanjut ke berita selanjutnya. Pemain Uruguay Ronald Araujo menceritakan bahwa Messi berlatih keras baik di dalam maupun di luar lapangan. Saya berharap Messi akan bertahan di Barcelona untuk tahun depan dan tahun-tahun mendatang, kata Ronald Araujo kepada media sesuai markah. Leo melakukannya dengan baik, dia terlihat bahagia, dia banyak bekerja, tidak hanya selama pertandingan, tapi juga dalam latihan. Ini tentang kita semua, seluruh tim dan pemain muda, tambah pemain Uruguay itu. Kita peralih ke berita selanjutnya. Dilansir dari Goal.com, performa gemilang Sergio Nodes untuk Barcelona membuktikan levelnya di kualitas internasional. Bagaimana tidak, Goal Des dari luar kotak penalti telah membuat rekan setimnya terkagum-kagum. Sepertinya, Des telah menyerap beberapa didikan dan ilmu Lionel Messi ke Austria. Kualitas yang diperlihatkan Des menjadi bukti lainnya jika bintang di masa depan segera datang. Kepercayaan diri tinggi yang didapat di level club dibawa ke kancah internasional. Berita selanjutnya, dilansir dari Kompas.com, pemain terkini dalam seri La Liga, Rising Stars adalah gelang dan muda berbakat Barcelona Ilaix Moriba. Pada 6 Mar 2021, Lionel Messi mengoper bola kepada Ilaix Moriba yang mengecoh Beko Sasuna dengan kaki kanan sebelum menembak dengan kaki kiri untuk mencetak gol dari jarak 18 meter. Bintang muda La Liga tersebut merayakan gol dengan memeluk Lionel Messi. Berkat bakatnya itu, dikabarkan ia dilirik oleh beberapa klub besar Eropa. Namun, Ilaix dan keluarganya yakin bahwa Barcelona adalah tempat terbaik untuk mengambangkan karirnya. Terima kasih. Bapak naik ke posisi kedua. Sementara Erling Haaland berada di urutan keempat dan Ilkay Gundongan menutup lima besar. Cristiano Ronaldo pada gelirannya hanya menempati posisi ketujuh. Berikut ini adalah detail statistik lima besar calon perai Ballon d'Or. Yang pertama, Robert Lewandowski. Lewandowski melanjutkan performa impresifnya saat Bayern Munich terus menyampu lawan kiri dan kanan. Berbeda dengan musim sebelumnya, penyerang asal Polandia tersebut tidak akan mampu meraih treble karena timnya tersingkir dari DFB Pokal. Saat ini, statistik Lewandowski adalah 22 gol, 3 asis, dan memenangkan klub World Cup. Sisa pertandingan yang ada adalah Bundesliga, Champions League, dan Euro 2020. Yang kedua, Leo Messi. Leo Messi mengalami awal yang sangat tidak masuk akal tahun ini setelah mencatatkan kontribusi gol di semua 12 pertandingan Liga pada tahun 2021. Selain itu, Barcelona baru-baru ini mempersempit jarak antara mereka dan pemimpin Liga Atletico Madrid. Dan memenangkan trofi penting seperti itu akan terjadi. Pasti meningkatkan peluang kemenangan Leo. Messi naik satu tempat dibandingkan dengan peringkat kekuatan kami sebelumnya. Statistik Messi untuk 2021 adalah 19 gol, 8 asis. Kompetisi tersisa adalah La Liga, Copa del Rey, dan Copa America 2021. Yang ketiga, Kylan Mbappé. Paris Saint-Germain perlahan mengubah musim setelah akhirnya naik ke puncak Liga. The Paris Saint-Germain masih hidup di Liga Champions, sebagian besar berkat upaya Kylan Mbappé yang mengambil peran sebagai pemimpin di lapangan saat Neymar absen. Statistik Mbappé untuk 2021 adalah 16 gol, 2 asis, dan kemenangan Super Cup Prancis. Yang keempat, Erling Haaland. Meskipun Borussia Dortmund tidak bermain terlalu baik, Erling Haaland hampir tidak pernah gagal untuk bersinar, mencetak gol bahkan dalam pertandingan terburuk BVB musim ini. Masih harus dilihat sejauh mana Haaland akan mampu membawa timnya dengan penampilan bagusnya secara konsisten. Statistik untuk 2021 Haaland, dengan 16 gol, 5 asis. Kompetisi tersisa untuk Haaland adalah Bundesliga, DFB Pokal, dan Liga Champions. Yang kelima, Ilkay Gundogan. Ilkay Gundogan mungkin nama yang paling tidak terduga dalam daftar. Jika Anda menonton Manchester City secara teratur, Anda tidak akan terkejut sama sekali karena pemain Jerman itu adalah pemain terbaik The Citizens. Jika timnya berusaha keras untuk memenangkan treble, perkiraan Ilkay akan naik podium Ballon d'Or. Statistik untuknya di tahun 2021 adalah 12 gol dan 3 asis. Kompetisi tersisa adalah Liga Primer, Piala FA, Piala IFL, Liga Champions Euro 2020. Berikut ini adalah 10 kandidat teratas lainnya saat ini. Yang ke-6, Romelu Lukaku, dengan 10 gol, 5 asis pada tahun 2021. Yang ke-7, Cristiano Ronaldo, dengan 14 gol, dan 3 asis. Yang ke-8, Bruno Fernandes, dengan 9 gol, dan 5 asis. Yang ke-9, Luis Suarez, 11 gol, dan 1 asis. Yang ke-10, Karim Benzema, dengan 11 gol, dan 1 asis. Pemirsa kita lanjut ke berita selanjutnya. Di lansir dari Kompas.com, keeper Chelsea, Willy Caballero, mengungkapkan dua sisi Lionel Messi saat di lapangan. Willy Caballero, yang sempat berseragam timnas Argentina, memiliki hubungan baik dengan Lionel Messi. Ia tak segan memuji Messi sebagai sosok yang ramah. Namun, hal tersebut berbanding terbalik saat Anda melawan sang mega bintang. Messi bermain dengan misi membunuh para penjaga gawang. Messi tidak peduli jika Anda mengenalnya. Apakah Anda orang Argentina atau temannya, kata Willy Caballero, sebagaimana dikutip dari situs goal. Messi akan berbicara dengan Anda sebelum dan setelah laga. Namun, dalam 90 menit laga, dia memiliki misi untuk membunuh Anda dengan gol-gol yang berkelas dan terkadang tak masuk akal. Saya pun pernah menderita setiap menghadapi Messi. Dia bermain untuk membunuh para penjaga gawang dan bek ujar Caballero. Pemirsa, demikian berita kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.